Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi di video pembelajaran besar inggris Dan kali ini kita akan Membahas soal-soal tentang greeting card Part 2 Oke kita langsung kita ke soalannya saja Oke ini adalah greeting card pertama Kita baca sama-sama ya Dear Kina Untuk Kina Congratulations on your achievement In winning the English Storytelling Contest Selamat atas Pencapaianmu dalam memenangkan Lomba Storytelling Bahasa Inggris Oke We really admire your passion Kami benar-benar menghargai passionmu Dan dedication atau dedikasimu It's worth all your efforts and hard work Semuanya kerasmu sepadan Dengan apa yang kamu capai sekarang The builder Bagus Good job Oke Love you mom and dad Oke soal pertama What is the text written for? Apa sih tujuan? Intinya Apa sih Alasan teks ini Atau kartu ucapan ini ditulis? Oke Kita lihat Di sini ada kata Congratulations Yang artinya adalah selamat Jadi kartu ini pasti bertujuan memberi selamat Nah dari tempat ini Mana yang menunjukkan Penulis mengungkapkan selamat pada Bikinan Ke yang mana To invite Mengundang seseorang To announce an event Atau mengumumkan sebuah event Atau acara Atau C To congratulate a person Untuk memberi selamat kepada seseorang Nah ini yang tepat ya Seperti kata tadi Congratulations Okay then Who writes the card? Siapa yang menulis kartu itu tadi? Oke Dear Gina Kalau di atas biasanya ini Penerima Sedangkan yang Mengirim adalah di bagian bawah Nih disini Love you mom and dad Berarti pengirimnya adalah Ayah dan ibu Berarti jawabannya adalah Gina's parents Parents itu kata lain dari ayah dan ibu Oke Soal nomor tiga What can we tell about Gina? Apa yang bisa kita katakan mengenai Gina? Oke She is very good at telling stories Dia sangat bagus dalam telling story Atau menceritakan sebuah cerita Nah ini sudah pasti karena Dia tadi memenangkan lomba storytelling Oke Soal nomor dua Kartu Nomor dua Kita baca sama-sama Mami Ibu We want to let you know Kami ingin kamu tahu That you have been a great inspiration In our lives Bahwa kau setelah menjadi Inspirasi bagi kami And you mean a lot to us Dan kau sangat berharga bagi kami We hope you have a great birthday Kami berharap Kau Ulang tahun hari ini Terkesan Happy birthday Selamat ulang tahun I always Sorry Always be happy and healthy Semoga selalu Bahagia dan sehat Dari Ilyas and Lisa Oke Pertanyaannya adalah What is the text about? Ini text tentang apa toh? Ini sebenarnya Sama seperti menanyakan tujuan Nah ini tadi Happy birthday Berarti mengucapkan selamat Tentunya selamat ulang tahun Nah apakah ada dari pilihan empat ini? A Congratulating a person on Mother's Day Memberi selamat kepada seseorang di hari ibu Ini kurang tepat Karena bukan hari ibu B Congratulating Mother's Anniversary Memberi selamat hari jadi ibu Kurang tepat juga Anniversary itu biasanya Kalau untuk pasangan ya Sudah setahun Dua tahun seperti itu Kemudian yang C Showing credited to mother for love Menunjukkan rasa terima kasih pada ibu Karena cintanya Ini benar bisa Seperti doa yang diberikan oleh Ilyas dan Lisa Kemudian yang D Showing sympathy for the loss of a person Menunjukkan rasa simpatan Ini juga bukan Berarti yang tepat adalah yang C Oke Kemudian soal yang 5 How do Ilyas dan Lisa feel about their mother? Bagaimana sih si Ilyas dan Lisa itu Terasa terhadap ibunya? Menurut mereka tuh ibunya tuh yang mana? Oke A They will miss their mother very much Mereka akan merindukan ibunya Seolah-olah ibunya pergi ya Jadi kurang tempat They think their mother is a cheerful person Mereka pikir ibunya adalah orang yang sangat cheerful Cheerful itu selalu bahagia Orang yang semangat Ini juga kurang tepat They can always count on their mother Mereka selalu dapat bergantung pada budu mereka Nah kurang tepat Kalau D They think their mother is very important in their lives Mereka berpikir ibunya adalah orang yang sangat penting di dalam hidup mereka Nah ini tepat karena disini ada kata-kata yang hampir mirip disana You have been a great inspiration in our lives Inspirasi And then kemudian ditambahkan dengan You mean a lot to us Kau sangat berharga bagi kami Jadi lebih tepat yang D Oke soal yang selanjutnya From the text we know that Dari text kita tahu bahwa Berarti ini menanyakan kesimpulan P A Ilyas and Lisa are having a birthday Ilyas and Lisa sedang berulang tahun Kurang tepat karena yang berulang tahun adalah ibunya Mami B Mother has received a card from her children Ibunya telah menerima kartu dari anak-anaknya Ini bisa jadi Kalau yang C Ilyas and Lisa are preparing a party for their mother Ilyas and Lisa sedang Menyiapkan sebuah pesta untuk ibunya sedang Kalau sudah diterima Berarti Seharusnya pestanya sudah berlangsung ya Atau sedang berlangsung Tapi karena disini are preparing Atau sedang mempersiapkan Berarti kurang tepat Kalau yang D Mother congratulate Ilyas and Lisa On their special days Ibu memberi selamat pada Ilyas dan Lisa Di hari special mereka Yang kurang tepat Berarti yang tepat adalah Mother has received a card from her children Ibu telah menerima kartu dari anak-anak mereka Dan kartunya adalah ini Oke next card Dear Uncle Benny Halo Uncle Benny Halo Uncle Benny Paman Benny Congratulations ya Ada kata congratulations lagi Artinya selamat Congratulations on the opening of your new bicycle shop Selamat atas pembukaan Toko Bicycle itu sepeda ya Toko sepeda yang baru Kemudian Akhirnya 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 Mimpimu tercapai Tercapai membuat Kau pendirikan Bicycle shop May it bring happiness to your life Semoga Toko itu memberikan happiness Atau kebahagiaan Di hidupmu And I wish you Sukses Aku berharap kau Akan sukses Baman akan sukses Love you always Latifah Dari Latifah Oke Pertanyaannya adalah Why is the card written? Kenapa Card ini ditulis? Intinya nanyakan Tujuan ya Oke A Latifah wants to come Rezulat Uncle Benny Latifah ingin memberi selamat pada Uncle Benny Ini sudah tepat nih ya Tapi coba kita lihat yang B Uncle Benny wants to celebrate his success Paman Benny ingin merayakan kesuksesannya Ini kurang tepat Kalau C Uncle Benny wants his nephew to congratulate him Paman Benny ingin keponakannya memberi selamat padanya Ini kurang tepat D People want to come Graduate Orang-orang ingin Merayakan Atau memberi selamat atas kesuksesan The bicycle shop Atau toko sepedanya Kurang tepat Berarti yang lebih tepat adalah Yang Latifah Ingin Memberi selamat Uncle Benny Oke Good Next Thanks Dear Uncle Toro and On Indah Untuk Paman Toro dan Bibi Indah Congratulations Selamat On the safe Arrival of your lovely son Selamat atas Arrival itu kedatangan ya Kedatangan apa ini Your lovely son Son Anak laki-laki Jadi maksudnya adalah Hadirnya seorang laki-anak laki-laki Berarti Lahir baru lahiran ini Bibinya Kemudian May babyhood be filled with lots of joy Semoga Anak Paman dan Bibi Akan Dipenuhi dengan Banyak Joy Kebahagiaan And wonderful memories Dan kenangan yang menakjubkan Dari Indira Oke Pertanyaannya What happened Suruh Uncle Toro and On Indah Apa yang terjadi sih Pada Paman Toro dan Bibi Indah A They are happy for their newborn son Mereka Senang Atas Kelahiran Bayi laki-laki Yang Baru lahir Yang sudah benar nih Yang A Atau Kalau yang B They are waiting for Indira to visit Mereka menunggu Indira untuk datang Kurang Kurang tepat They are waiting for their son to return home Mereka menunggu anak yang untuk pulang Kurang tepat They come graduate Indira for having a new brother Mereka memberi selamat pada Indira Atas Saudara laki-laki Yang Baru lahir Kurang tepat Berarti yang utama adalah A Oke soal selanjutnya The card is written to Nah Kartu ini ditulis untuk To Untuk Berarti untuk siapa Ya Dari atas Kita lihat Dear Anggel Toro dan On Indah Berarti untuk Paman Toro dan Bibi Indah Oh Bukan untuk siapa ya Tapi Itu bisa di Artikan untuk Untuk apa Tidak hanya untuk siapa Karena Beli hanya Seperti ini Berarti Kartu ini ditulis Untuk Untuk apa A To express sympathy Untuk mengekspresikan rasa simpati Ini bukan simpati ya Tapi rasa syukur Rasa bahagia Jadi rasa simpati kurang tepat Nomor Maksud saya yang B Pilihan B Celebrate One's Anniversary Untuk Merayakan Hari jadinya Seseorang Ini kurang tepat juga Lalu C Untuk Wish people On a special day Untuk memberi doa Pada orang-orang Di hari spesial Hari spesial Bisa jadi Atau D Congratulate a person On a special moment Memberi selamat Kepada seseorang Di momen yang spesial Ini antara C dan D Kita lupa Lihat jawabannya Tapi kita lihat Di sini Di teks Di sini ada Kata Congratulation Berarti untuk Memberi selamat Berarti yang benar adalah Yang D Memberi selamat Kepada seseorang Di A moment Spesial Oke Teks yang terakhir Ada Kita pecah sama-sama Dear Danisa Untuk Danisa I'm sorry to hear About your loss Ini maksudnya apa nih Minta maaf Maksudnya adalah Maaf Intinya bisa dikatakan Juga menyesal Saya masih menyesal Mendengar Atas kehilanganmu Wah kehilangan apa ini I can't think of anything I can say Aku tidak bisa berpikir Apa yang harus saya katakan That will make you feel better Yang bisa membuatmu Merasa lebih baik However But I do want you to know that Aku benar-benar ingin kamu tahu bahwa I care for you Care Saya peduli padamu And that I am available Available itu tersedia Bahwa saya ini ada Tersedia Whenever you need me Kapanpun kamu membutuhkanku Your best friend Teman baikmu Anita Nah berarti ini Kartu ucapan Untuk menunjukkan simpatu Atas kehilangan ini Sesuatu Tapi disini tidak dijelaskan Kehilangan apa Oke Soalnya adalah What do you think of Danisa's feeling At the moment Menurutmu Bagaimana sih Perasaan Danisa Danisa's feeling Di moment ini Unsad Sedih B Nervous Atau nervous Angry Marah Atau worried How about it Nah jelas Pasti sedih Karena Kehidangan sesuatu Pasti rasanya sedih Nah demikianlah video singkatnya Thanks for watching See you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Motors Motors amientos Terima kasih.